Di dapur ini, biasanya keluarga ibu memasak rame-rame. Seru banget ya. Masaknya pun masih menggunakan peralatan tradisional lho. Mbak, bagi pada ngapain? Masak kopi jalan. Kopi jalan ya, aku ikutan ya. Ini mbak. Aku beruntung banget. Kebetulan aku suka banget sama kopi. Udah gak sabar buat nyobain kopi jahe, khas Sulawesi Tengah. Jadi kopinya dulu digoreng, terus... Masukin jahe sama kelapa. Ditumbuk, Pak. Oh, ditumbuk. Semuanya ditumbuk. Mbak, jahenya sama kelapanya belum dimasukin. Dimasukin sekarang aja ya. Aku yang masukin ya. Di dapur ini, biasanya keluarga ibu memasak rame-rame. Seru banget ya. Masaknya pun masih menggunakan peralatan tradisional lho. Bu, ngapain? Ntar ya mbak. Ibu lagi ngapain? Cuci rono. Mau dimasak dimana, Bu? Di sana? Oh, mau dibakar di belakang? Aku ikut bantuin ya. Boleh? Boleh. Boleh, tas dulu dong. Tas ya, Bu. Rono itu sebenarnya dari apa itu? Kayak artinya ikan begitu. Ikan? Ikan. Ikan. Oh, ikan kecil-kecil gitu. Aku baru tahu kalau ada yang namanya ikan rono. Ternyata ikan rono itu sejenis ikan teri. Tapi ikan ini cuma ada di sekitar pantai Eno aja lho. Bakarnya unik banget. Di bawahnya itu ada serbuk-serbuk kelapa. Terus di atasnya ditaruh seng. Di atas seng itu ada batu-batu kecil-kecil gitu. Batu-batu kerikil. Kayak batu-batu kerikil gitu. Karena dibakar di atas batu, makanan tradisional ini disebut rono tapah. Sebenarnya aku gak terlalu suka ikan. Tapi karena cara bikinnya unik, aku jadi penasaran pengen nyobain. Kali aja nantinya aku jadi doyan ikan. Siapa yang ambil rono ini, Bu? Anakku. Oh, suaminya mbak. Kalau gitu ntar malam aku boleh ikut cari rono enggak? Iya. Boleh? Bener ya? Bersambung. 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 Bersambung.